Hai baik rekan-rekan semua kembali lagi ya di sini kita akan mencoba bagaimana cara menginstall controller ya worldwide tipe esigen 320x nah disini ini kita baru order baru ya untuk kontrolernya ya bisa lihat seperti ini kemudian ini adalah visualnya atau interface-nya untuk menghubungkan GPC kemudian ini adalah CD ya untuk softwarenya Nah setelah itu bagaimana cara kita melakukan programming pada kontrolernya yang pertama ini disiapkan dulu ini kita gunakan power supply ya power supply untuk 24 volt di sini kita konekkan ya untuk yang pin satu itu negatif pin dua itu untuk yang positif Nah sebelumnya ini kita install dulu ya install dulu softwarenya untuk kita mengkonekkan ke laptop Nah setelah itu baru kita hubungkan ya powernya dengan kabel interface-nya antara laptop dengan controller Oke kita hubungkan dulu Hai 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 kemudian ini kita hubungkan power supply-nya ya Nah nanti kontrolernya ini akan menyala kemudian dengan port USB kita langsung konek ke PC atau laptop nah seperti ini nah setelah itu kita buka aplikasi ya Leo PC satunya ya nanti akan tampil seperti ini nah kemudian disini kita coba kita file open ya Oke oke open nah nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya nah kemudian kita konekkan dulu ya kita enter use name dan passwordnya dulu password standarnya sistem kemudian oke nah pada saat ini nah ini untuk kondisi kontrolernya ini posisinya stop ya lihat ya lambang merah ya generator 1 mode stop nah untuk dikontrol unitnya jadi kontrolernya kita tekan ya kita coba hidupkan nah seperti ini ya di kontrolnya sudah hidup kemudian secara otomatis nanti generator 1 modenya auto ya posisinya yang dibaca yang dibacanya adalah hidup artinya disini komunikasi antar laptop dan interface-nya dan kontrolernya ini terhubung ya kita matikan seperti ini ya contohnya kita matikan misalnya nah mati maka posisinya akan stop ya ini ya kalau untuk matikannya langsung disini ya di di posisi stop tadi ya ini sudah kita matikan ya oke ya cukup itu ya untuk menghubungkan kemudian untuk perubahan parameternya nanti bisa ya bisa kita lakukan coba kita klik P ya nah nanti bisa dirubah disini ya untuk parameternya nah kalau biasanya dia kita uploadnya dengan parameter standar yang ada pada software terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih